Tiga polisi Israel tewas setelah ditembak oleh penyerang dari Yordania pada minggu 8 September. Brigade Al-Qasem lantas memberikan pujian kepada warga Yordania itu. Abu Ubaidah jurubicara militer Brigade Al-Qasem menyebut pelaku penembakan merupakan anggotanya. Dikatakannya identitas pelaku diketahui bernama Maher Al-Jazi. Ia menyebut pistol perlawanan Yordania lebih efektif ketimbang persenjataan militer Israel. Abu Ubaidah menegaskan operasi itu adalah salah satu bagian dari operasi banjir Al-Aqsa. Menurutnya serangan tersebut menjadi mimpi buruk bagi entitas Yonis. Setelah penembakan itu pihaknya langsung melakukan sholat gaib untuk mendoakan jenazah Maher. Pasalnya setelah melakukan penyerangan Maher juga ditembak mati oleh pasukan pendudukan. Insiden itu terjadi di penyeberangan Al-Imbai yang terletak di perbatasan Yordania dan tepi barat yang diduduki. Saat ini penyeberangan tersebut telah ditutup untuk penyelidikan. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.